Intro Salah satu komunitas roda 4 jenis Feroza di Kabupaten Sirap yang dikenal dengan nama Dayhat Suferoza Indonesia atau DFI chapter Kabupaten Sirap secara resmi dikukuhkan Kapolres Sirap AKBPR Winsya Dalam pengukuhan tersebut Kapolres Sirap AKBPR Winsya berharap kepada seluruh pengurus chapter Dayhat Suferoza Indonesia Kabupaten Sirap agar terus bersinergi dengan pihak aparat kepolisian Mapolres Sirap dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan visi misinya AKBPR Winsya dalam sambutannya mengharapkan kepada seluruh pengurus DFI chapter Sidrap melalui ketua DFI Sidrap Bapak Andil Samson Lalo agar semua bidang yang berhubungan dengan visi misi Kapolres Sirap agar diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat Visi misi yang ia maksudkan adalah dalam hal mewujudkan Kamtibnas Kamseltik Karlantas dan terkait kerohanian di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sirap, Sulawesi Selatan AKBPR Winsya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yakni Haji Sulki Frisain dan anggota DPRD Kabupaten Sirap Sudarmin atas dukungannya serta kontribusinya dalam membangun Kabupaten Sirap yang kita cintai ini Selamat atas kepengukuhan pengurus DFI chapter Kabupaten Sirap jayalah selalu dan terus menciptakan persaudaraan tanpa batas Alhamdulillah tadi malam kita sudah melaksanakan kegiatan pemukuhan terhadap pengurus DFI Sidrap Sidiaga Sampap DFI tahun 2002-2006 kami berharap bahwa pengurus DFI untuk menjalankan amanah daripada DFI sendiri ini adalah komunitas sehingga kita berharap bahwa komunitas ini akan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat terhadap komunitas di cinta kendaraan mereka hadir di jalan untuk selalu mengedepankan kaitannya dengan keamanan, keselamatan, ketertiban di dalam berlau lintas di samping itu juga mendukung kaitannya dengan keamanan, ketertiban, masyarakat, wilayah Sidiaga 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 untuk aktivitas-aktivitas daripada masyarakat salah satunya adalah DFI sejalan dengan program saya yaitu Sidiaga Sidiaga untuk memaju bersama sehingga kita terus bersinerja dengan seluruh elemen masyarakat selama itu mengarah kepada kebaikan dan kemudian juga kita berharap ini akan menjadi contoh sebagai teladan, menjadi regioner untuk komunitas-komunitas yang lain sehingga nantinya Sidiaga akan menjadi lebih baik dan kemudian juga kaitannya dengan sisi kandikmas, 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 lantas mampu untuk kita hadirkan dan menjadi contoh untuk kebupaten kota yang lain Senada dengan itu Ketua DFI Chapter Kabupaten Sidiaga Andi Samson Lalok mengatakan sangat berterima kasih kepada Kapolres Sidiaga AKBPR Winsya dan Haji Sulki Frizain serta Sudarmin atas dukungan dan bantuannya sehingga kegiatan pengukuhan pengurus DFI Chapter Kabupaten Sidiaga masa bakti 2022-2026 bisa berjalan sukses pada malam ini Dan terima kasih pula kepada para ketua serta pengurus dari chapter DFI Jeneponto DFI Makassar, DFI Masamba, DFI Palu serta pengurus komunitas Pindrang Jib Komuniti atas kehadirannya dalam kegiatan pengukuhan pengurus chapter DFI Sidiaga Andi Samson Lalok menambahkan Insya Allah amanah Bapak Kapolres Sidiaga akan ia jalankan dan tetap selalu berkoordinasi dengan pihak dari Bapak Kapolres Sidiaga dalam menjalankan semua visi misi sesuai bidang yang menangani DFI Chapter Sidiaga Awan Purwatu itu adalah inisiatif beberapa teman yang kebetulan sedang dua mengenal DFI hanya kita sepakat lima orang berkabung membentuk DFI Chapter Sidiaga dan seluruh perjalanan waktu kami hidup Kepadar dengan Kapolres Sidiaga untuk mengadakan Kepadar sendiri saya inginkan dengan pengukuhan yang kita adakan ini tepatnya di bulan Agustus sebagai untuk meramaikan juga memeriakan juga dalam tahun Kepadar Indonesia yang ke-77 itulah sehingga ke depannya kita harapkan ke depannya Kepadar ini para perosa-perosa yang ada di sekitar kita ini bisa berkabung dan masuk ke dalam komunitas kita itulah harapan kami sehingga kami undang semua grup-grup perosa dari luar daerah untuk bersama-sama dengan kita dalam acara perubahan ini dari Kabupaten Sidiaga Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!